selamat datang lagi di AMH channel kali ini kami akan share sama teman-teman 3 city card bukan LCGC harganya 70 juta rupiah saja beberapa orang mungkin tidak suka dengan mobil LCGC jika teman-teman salah satu dari mereka kami akan merekomendasikan mobil berikut ini sebenarnya kelas mobil ini sedikit di atas LCGC saja tapi jelas build quality, fitur, kenyamanan dan mungkin gengsinya jauh berbeda tidak hanya itu, mobil ini juga terkenal dengan mesin yang bandel perawatannya mudah dan konsumsi BBMnya masih sangat irit tapi sebelum kita lanjut ke video silahkan subscribe dulu bagi yang belum dan jangan lupa di komen, di like dan di share biar manfaatnya bisa disebarkan oke lanjut yang pertama ada Suzuki Splash di PGL tahun 2010 pertama kali diluncurkan tahun 2008 mobil yang lebih ideal masuk ke kelas mini MVV ini mendapatkan perhatian yang cukup baik desainnya yang unik menambah pilihan desain yang menjanjikan bagi penggemar mobil mungil pada waktu itu tapi sayangnya pada tahun 2014 akhirnya Splash tidak dilanjutkan lagi sementara untuk unit bekasnya justru mulai diincar karena di harga yang sudah sangat terjangkau saat ini teman-teman bisa mendapatkan city car dengan build quality yang bagus Suzuki Splash GL hadir dengan mesin berkode K12M 1200cc 4 silinder 16 katup DHC VVTi tenaganya 82 HP di 6000 RPM dan torsinya 113 Nm di 4500 RPM rasio kompresinya 10 banding 1 kapasitas tanki BBMnya 43 liter dan ukuran ban 185 per 60 ring 15 untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan electric power steering power window dan central lock kunci immobilizer dan alarm audio single din AC dengan pemenang suruh fog lamp depan dan belakang pengaturan ketinggian headlamp dan side impact beam mobil ini punya beberapa kekurangan menurut kami seperti tenaga putaran bawahnya sedikit boyo pentingan suspensinya agak keras travel couplingnya terasa pendek dan keras belum punya electric mirror dosa joknya cenderung keras posisi senderian belakang terlalu tegak tidak ada door pocket dan cup holder di pintu penumpang belakang ban cadangan sudah full size tapi masih pakai velek kaleng nilai plus mobil ini menurut kami adalah mesin bandel dan perawatannya mudah spare plug terjangkau dan tersedia di mana-mana putaran menengah ke atas tenaganya masih ngisi dan nafasnya panjang cukup mudah untuk mendapatkan top speed 150-160 km per jam body roll tidak terlalu berlebihan penempatan tankometer terpisah dan diletakkan di atas dashboard jadi terkesan lebih sporty AC sudah ada pemenang suhu dan arah seburunya lengkap headers belakang sudah adjustable kursi belakang bisa dilipat 40-60 km interior lapang terutama headroomnya space bagasi sangat lapang BBMnya masih tergolong sangat irit masih bisa dapat dalam kota 11-12 km per liter dan luar kota 14-15 km per liter harga Suzuki Express TPGL tahun 2010 sekarang ini sekitar 70 juta rupiah saja dengan kondisi cukup bagus dan pajak aktif sementara untuk pajaknya sendiri hanya sekitar 1,4 juta rupiah saja jika teman-teman punya dana 70 juta rupiah saja teman-teman wajib untuk mempertimbangkan mini MPV yang satu ini yang kedua ada Diasu Sirion TPM tahun 2008 pertama kali hadir tahun 2007 di tahun yang sama juga diluncurkan edisi terbatas yaitu tipe Femme yang ditujukan untuk konsumen wanita dan tipe Drift yang ditujukan untuk konsumen pria Diasu Sirion datang sebagai city card yang satu kelas di atas kelas LCGC dari build quality dan fiturnya tentu lebih baik dari LCGC apalagi dari mesin yang dipakai sama persis dengan mesin senia 1,3 liter yang pastinya lebih bertenaga jika dipakai di mobil mongil ini mobil yang desainnya sudah sangat sport ini sekarang harganya sudah sangat terjangkau Diasu Sirion memakai mesin berkode K3 VI 1300cc 4 silinder 16 katup DOAC VVTI tenaga maksimalnya 93 HP di 6000 RPM dan torsi maksimalnya 116 Nm di 4000 RPM mobil ini berpenggerak dan depan dengan pilihan transaksi manual 5 speed dan Matic 4 speed ECT ukuran ban 175x65 ring 14 suspensi depan Mac per seserat suspensi belakang torsion beam fitur-fiturnya antara lain sudah ada Hydraulic Power Steering Power Window dan Central Lock Electric Mirror Kunci Immobilizer Teal Steering Audio Double Deans AC Single Blower Rear Defogger dan High Adjuster Seat Bell menurut kami mobil ini punya kekurangan seperti power steeringnya sedikit berat karena masih memakai hidrolik kompresor AC rada ringki pilar A nya sedikit mengganggu agak limbung di kecepatan tinggi cup holder tidak ada di pintu depan di pintu penumpang belakangan juga tidak ada side pocket Headrest bersekidua menyatu dan tidak bisa diatur ketinggiannya Nilai plus mobil ini menurut kami adalah mesinnya yang bandel dan perawatannya mudah spare parts yang sangat terjangkau konsumsi BBM Irid untuk rute dalam kota bisa dapat 10-11 km per liter dan untuk rute luar kota bisa dapat 14-15 km per liter feedback steer cukup presisi bandingan suspensi terlalu empuk untuk varian Matic perpindahan gigi cukup halus kekedapan kabin lumayan bagus ada di seputar kecil headroom dan legroom luas bagasi cukup lapang dan pelipatan kursi baris kedua sudah bisa 40-60 DSU serian TPM tahun 2008 harganya sudah bisa dapat di angka 70 juta rupiah saja pajak per tahunnya hanya 1,2 juta rupiah saja mobil ini layak dipelihara jika teman-teman tidak menyukai mobil LCGC ketiga ada Honda Jazz GD3 IDSI 2005 di Indonesia Honda Jazz telah memicu trend baru untuk sebuah mobil S-back dengan desain yang sangat playful di pasar otomatif nasional pada waktu itu Honda Jazz mulai merambah pasar Indonesia di tahun 2004 kehadirannya cukup fenomenal waktu itu dikarenakan desain yang segar sangat stylish dan konsumsi BBM yang sangat irit ditambah lagi harganya yang cukup murah sekitar 125 juta rupiah pada waktu itu Honda Jazz IDSI memakai mesin berkode L15A 1500cc 4 silinder 16 katub SOHC tenaga maksimalnya 110 HP di 5.800 RPM dan torsi maksimalnya 143 Nm di 4.800 RPM rasio kompresinya 10,4 banding 1 kapasitas tangkiban bakar 42 liter transmisi manual 5 speed dan Matic 4 speed CVT fitur mobil ini sudah ada elektrik power steering tilt steering tombol gear shift power window electric mirror audio double din AC dengan pemana suhu rear depoger vanity mirror high adjuster di kusi driver dan high adjuster seatbelt kekurangan mobil ini yang paling terkenal adalah bandingan suspensinya yang cukup keras di RPM tinggi tenaganya mulai berkurang kekedapan kabin tidak begitu baik transmisi metiknya rentan bermasalah jika tidak dirawat dengan rutin evaporator rentan tersumbat fast body rentan kotor karet sel jendela rawan getas cup holder tidak ada di pintu depan hanya ada door pocket pintu belakang polos tidak ada door pocket beberapa kasus juga ditemukan mesin berebet dan berat di 1500 sampai 3000 RPM tapi bisa diatasi dengan membersihkan total body kemudian reset dan setting ulang bagian SU kelebihannya sudah pasti tampilannya yang masih sporty dan masih cocok untuk anak muda zaman sekarang mesin bandel dan bertenaga akselerasi cukup responsif perawatan mudah dan terjangkau handling cukup stabil transmisi metiknya bisa model manual dengan gear shift button di setir tempat penyimpanan cukup banyak headrest sudah adjustable lipatan kursi penumpang sudah 40-60 dan rata lantai jendela untuk driver sudah auto up dan auto down sepian tengah sudah ada inek view dan konsumsi BBM nya masih sangat irit dalam kota bisa dapat 10-11 km per liter dan luar kota bisa dapat 15-16 km per liter Honda Jazz GD3 IDSA tahun 2005 harganya sekarang hanya sekitar 68 juta rupiah dengan pajak per tahun hanya 1,4 juta rupiah saja mobil ini masih sangat layak untuk dipelihara sampai saat ini meski umurnya sudah cukup tua dan terdapat beberapa masalah teknis tapi tidak sampai mobil ini dikategorikan rewel masih sangat recommended untuk harga 70 juta rupiah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih